Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat religi terutama warga Rembang Apa kabar anda pada pagi hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bersama saya Sofatu Sodikoh Kita kembali lagi dalam program Kembang On Podcast Kembang On Podcast Sahabat religi yang dirahmati Allah Sebagai salah satu implementasi dari pembangunan zona integritas Menuju wilayah bebas dari korupsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang Berupaya untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat Salah satunya yaitu dengan Memberikan pelayanan yang prima di bidang Pendaftaran haji dan umprong Regular Nah kemudian apa saja yang diberikan Kepada masyarakat dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang Di bidang pendaftaran haji ini Kita akan menghadirkan beberapa narasumber yang berkompeten di bidangnya Yang pertama yaitu Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Bapak Dokter Andes Haji Zuhri Assalamualaikum Pak Zuhri Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Zuhri apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat selalu Ya setelah PPKM ini Pak Rembangan sekarang sudah masuk level 2 ya Pak ya Level 2 Pendaftaran haji sudah mulai dibuka Sudah dimulai Kemarin mulai 1 September 2021 Persatu September atas surat edaran dari Dirjen PHU ya Dirjen PHU Ya Pendaftarannya ini seperti apa Pak? Apakah ada pembatasan atau tidak nih Pak? Untuk pendaftaran karena ini masih PPKM ya Pendaftaran itu dimulai dari Dam 8 pagi sampai dengan Dam 12 Jadi masyarakat juga banyak Yang melaksanakan pendaftaran Karena sudah lama untuk menunggu Dan sempat ditutup untuk pendaftaran haji Dan Alhamdulillah Sejak dibukanya itu Sekarang sudah banyak sekali Itu untuk pendaftaran jamaah haji Di PLLT Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang Ya Ini antrenya sudah sampai tahun berapa nih Pak? Untuk hari ini Jamaah tunggu itu sudah sampai Tahun 2051 2051 berarti 30 tahun ya 30 tahun Sahabat reji yang ingin Mendaftaran haji Atau yang sudah Mendapatkan Mempunyai tabungan haji Monggo segera daftar Haji ya Di kantor kemana Karena Antrianya yang sudah Mencapai tahun 2051 Oke Pak Zuri Ini kan ada penundaan ya Kemarin penundaan 2 tahun Karena Masa pandemi ini Oh iya Ini kebijakan dari Kementerian Agama Seperti kapan nih Pak untuk Melanggaran haji tahun depan? Jadi kan begini Kemarin di tahun 2020 Juga sempat tertunda Kemudian Tahun 2021 Juga tertunda lagi Karena apa Memang pandemi sampai akhir ini Belum selesai Maka Itu adalah jalan yang terbaik Kemudian terbitlah KMA 660 Keputusan Menteri Agama 660 Untuk Pembatalan Pemberangkatan Penyelenggaraan Ibadah haji Ini Dan Alhamdulillah Untuk masyarakat Sudah menyadari Karena Apa? Karena demi Masyarakatan bersama Kemudian Jumlah Jamaah Yang Tertunda Itu adalah 742 jamaah 742 jamaah Dengan harapan Yang seharusnya Berangkat tahun 2020 Ya Pak 2020 ya Tapi karena pandemi Mundur sampai sekarang Dengan harapan Mudah-mudahan Di tahun 2022 Nanti Bisa berangkat 100% Bisa berangkat 100% Dengan kondisi Sudah normal Ini harapan Harapan dari Kita Karena apa? Jamaah haji sudah pada menunggu ya Pak ya Iya karena apa? Yang namanya Andrianya Karena Sangat-sangat lama sekali 30 tahun Hari ini kan sudah 30 tahun 30 tahun 30 tahun Kalau mundur 2 tahun lagi berarti 32 tahun Iya Iya Lantas kita akan Berbincang mengenai Kemudahan Pelayanan pendaftaran haji ya Pak ya Pelayanan haji Terutama di Pendaftaran haji ya Ini kantor Kementerian Agama Kawatan Rembang Sudah Mempunyai Sarana Ya gedung Pusat pelayanan Haji dan umroh Terpadu Yang letaknya Di sebelah barat Kantor kita Ya di belakang Kantor kita Nah ini Bisa diceritakan Pak Awal pembangunan Dari gedung PLHUT ini Pak Jadi begini Saya itu termasuk Kasih ya Kepala Seksi Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang Belum pernah Memberangkat Apa Memberangkatkan haji Karena apa Karena 2 tahun berturut-turut Masa pandemi Iya Nah Kemudian Kaitannya dengan Ceritanya Bahwa Dulu itu Masih Di sebelah timur ya Tempatnya Untuk pendaftaran haji itu Di timur Di kantor lama Iya Kemudian ada Proyek ya Dari SPSN itu Di tahun 2020 Dimulai dari April Selesai 6 bulan Iya Dan Alhamdulillah Pada waktu itu Rembang termasuk Rekor atau Mendapatkan Nilai Tercepat Yaitu Nomor 2 Se-Indonesia Selesainya Selesainya Dan Alhamdulillah Juga kualitas Bangunannya bagus Akhirnya Banyak teman-teman Dari kabupaten Yang lain Melaksanakan Kegiatan Setelah dibanding Di kantor kita Di PLHUT kita Kemudian Perlu Juga saya sampaikan Kepada masyarakat Yang sudah punya minat Untuk mendaftarkan Haji di PLHUT Pusat layanan Haji dan umroh terpadu Sangat mudah sekali Karena apa Sarat-saratnya Antara lain Yaitu Siapkan KK Kemudian KTP Ada tiga Data pendukung Bisa buku nikah Bisa akte kelahiran Juga bisa Dengan ijazah Di samping itu Kemudian ada Surat keterangan sehat Dari puskesmas Setempat Juga ada lagi Persyaratan Yang harus dipenuhi Foto ya Fotonya 3x4 Sebanyak 10 lembar Kemudian Yang 4x6 Juga sebanyak 10 lembar Kalau sudah Disiapkan itu Semua persyaratan Langsung bisa datang Ke PLHUT Pusat layanan Haji dan umroh terpadu Disitu sudah ada Dua bank Yang akan Melayani Bapak-bapak Ibu-ibu yang sudah Punya niat Untuk melaksanakan Pendaftaran Haji di Kementerian Kementerian Agama Jadi masyarakat ini Jadi masyarakat ini jamaah ini Dipermudah Karena apa Karena ini adalah Tengah 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 Lantas fasilitas Apa saja Pak Yang tersedia di gedung PLHUT Juga ada Namanya Sudah ada kursi roda Untuk disabilitas juga Atau Bagi tamu yang sakit Kemudian Ada ibu yang bawa Anak-anak kecil Yang mau Apa ini namanya Menyusui Menyusui Di PLHUT Insyaallah Begitu Karena apa Karena prinsip kita adalah Kita layani Calon-calon tamu Allah itu Sebaik mungkin Dengan penuh keikhlasan Insyaallah Masyarakat akan puas Akan senang Terbukti dengan pada saat Ada kemarin itu Dalam rangka ZI Ada Apa Ini Apa namanya Penilaian itulah Ya evident nih Pak ya Penilaian evidentnya Nah itu Alhamdulillah juga Penilainya Survei ya Survei mandiri itu Di layanan haji Alhamdulillah Bisa Mendapatkan nilai Yang bagus Kemarin Jadi di gedung PLHUT Fasilitasnya sudah Cukup lengkap ya Pak ya Mulai dari loket Ada Ada Pojok bermain Pojok Asi ya Ya ruangan juga luas Bersih ya Dan indah Kemudian ketika Tamu masuk Itu sudah Disediakan Hand sanitizer Sudah juga Pak ya Sama Jaksuhu ya Iya itu ada Di sebelah Baratnya pintu masuk Itu kan sudah ada Langsung Ada tamu Diaturi itu dulu Insyaallah Insyaallah Walaupun Masalah PPKM ini Tetap Layanan Pendaftar haji Tetap memakai Protokol Kesehatan Jadi Masyarakat Rembang Yang ingin Mendaftarkan haji Tentunya dengan KTP Rembang ya Bukan KTP Luar Rembang Karena syaratnya itu ya Syaratnya harus Penduduk Asli Penduduk asli Yang ber KTP Rembang Ketika Anda Mendaftarkan haji Sudah Komplit disini Bapak Ibu Paketnya Sudah tidak perlu Pergi ke Bank Luar Luar Kemenang ya Sudah terus Diabang disini Kemudian ada Pojok bermain Pojok asli Dilengkapi Hand sanitizer Cek suhu Sudah Komplit ya Pak ya Ya Pemirsa yang Dirahmati Allah Demikian Perbincangan kita Dengan Bapak Zuri Selaku Kepala Seksi Penyelenggara haji Dan Umrah Kemenang Kerembang Kita akan Berlanjut Kepada Penyelenggara Setoran awal Biaya Perjalanan Ibadah haji Kita akan Menghadirkan Narasumber Dari dua bank Yaitu Bank Danamon Syariah Dan Bank Mega Syariah Terima kasih Terima kasih telah menonton!